Soal kita adalah, gambarkan grafik fungsi y sama dengan 2 per 3 cos 3x kurang v per 2 ditambah 1. Kemudian tentukan amplitude, periode, dan pergisaran horizontal dan vertikalnya. Dengan menggunakan rumus cos x kurang v per 2 sama dengan sin x, kita ubah y sama dengan 2 per 3 cos 3x kurang v per 2 ditambah 1 menjadi 2 per 3 sin 3x tambah 1. Bentuk grafik kedua persamaan ini sebenarnya sama saja, cuma kita gunakan grafik 2 per 3 sin 3x tambah 1 untuk mempermudah penggambaran grafik. Kita mulai dengan menggambarkan grafik y sama dengan sin x. Kita tentukan beberapa titik bantu, yaitu pada saat x sama dengan 0, y sama dengan 0, x sama dengan v per 2 berarti y sama dengan sin v per 2, yaitu sama dengan 1. x sama dengan v, y sama dengan sin v. Sin v dapat kita tulis menjadi sin 0 tambah v, berarti min sin 0, yaitu sama dengan 0. x sama dengan 3 per 2v berarti y sama dengan sin 3v per 2, sin 3v per 2 itu sama dengan sin v per 2 tambah v, berarti min sin v per 2, yaitu min 1. x sama dengan 2v berarti y sama dengan sin 2v, sin 2v itu sama dengan sin 0 tambah 2v, berarti sama dengan sin 0, yaitu 0. Grafiknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita gambarkan y sama dengan sin 3x. Untuk menggambar dari sin x menjadi sin 3x, kita tentukan dulu interval x yang memiliki 1 bukit dan 1 lembah. Pada gambar ini, yaitu pada 0 sampai 2v. Selanjutnya, kita bagi interval 0 sampai 2v menjadi 3 bagian. Pada masing-masing bagian, kita gambarkan 1 gelombang penuh yang sama bentuknya dengan gelombang warna biru ini. Sehingga pada interval yang sama, yaitu dari 0 sampai 2v, gelombangnya menjadi 3 kali lipat. Selanjutnya, kita gambarkan y sama dengan 2 per 3 sin 3x. Transformasi sin 3x menjadi 2 per 3 sin 3x, berarti nilai y-nya menjadi 2 per 3 kali lipat dari sebelumnya. Grafiknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita gambarkan y sama dengan 2 per 3 sin 3x ditambah 1. Transformasinya berarti, kita naikkan saja grafiknya sebesar 1 ke atas. Jadi, grafik y sama dengan 2 per 3 sin 3x ditambah 1, yang juga sama dengan 2 per 3 cos 3x kurang v per 2 ditambah 1, adalah sebagai berikut ini. Sekarang, kita lanjut ke soal A, B, C, dan D. Berbeda dengan menggambarkan grafik, kita tidak boleh menyederhanakan y sama dengan 2 per 3 cos 3x kurang v per 2 ditambah 1, menjadi y sama dengan 2 per 3 sin 3x ditambah 1. Itu dikarenakan pertanyaan A, B, C, dan D ini spesifik terhadap bentuk y sama dengan 2 per 3 cos 3x kurang v per 2 ditambah 1. Bentuk umum fungsi trigonometrik dapat ditulis menjadi y sama dengan A cos omega x kurang theta ditambah C, dengan A itu adalah amplitude, omega itu adalah kecepatan sudut, yang rumusnya juga sama dengan 2 v per periode. Pergisaran horizontal dapat ditentukan dengan rumus theta per omega, di mana jika hasilnya positif berarti pergisaran ke kanan, dan negatif pergisaran ke kiri. Pergisaran vertikal ditentukan oleh C, di mana jika nilainya pos berarti pergisaran ke atas, dan min pergisaran ke bawah. Pertanyaan A, tentukanlah besar amplitude. Berdasarkan penjelasan tadi, maka A itu sama dengan 2 per 3. Pertanyaan B adalah, tentukanlah besar periode. Dengan menggunakan rumus omega sama dengan 2 v per periode, dengan omega sama dengan 3, maka periode-nya adalah 2 v per 3. Pertanyaan C, tentukanlah besar serta arah pergisaran horizontal. Pergisaran horizontal, yaitu theta per omega, berarti v per 2 per 3, yaitu v per 6. Karena positif, maka pergisaran ke kanan. Pertanyaan D, tentukanlah besar serta arah pergisaran vertikal. Besar pergisaran vertikal, yaitu sembadan C, yaitu sembadan 1. Karena positif, berarti pergisaran ke atas. Sampai jumpa di soal selanjutnya.